Baik kita ke laporan selanjutnya, bagi para penonton dan supporter nih, ada kabar baik karena bisa menghadir langsung setiap pertandingan, namun kapasitas penonton tetap dibatasi, maksimal 75% dari total kapasitas stadion. Meski tidak diwajibkan untuk tes antigen, penonton diwajibkan vaksin dua kali dan terhubung dengan aplikasi peduli lindungi untuk bisa membeli tiket. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan setelah menjalani rapat koordinasi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Auditorium Fisma Kemayoran Senayan, Jakarta pada hari Selasa lalu. Rapat koordinasi itu juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!